Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat buat kita semua Disini ada 5 tip Untuk Sales pemula Yang pertama itu adalah Sales pemula Harus menguasai Produk yang Kita jual atau Knowledge Nah sebagai sales Yang akan Berjualan dan menawarkan Produk jangan sampai Kita itu tidak memahami produk Yang akan kita tawarkan Karena bagaimana dapat Meyakinkan Si calon pembeli Produk kita Kalau kita Tidak memahami produk Dan menguasai produk Yang kita jual Pastikan kita menjadi sales Yang berkualitas Memahami Menguasai produk Yang kita jual Maka Sisanya Anda tinggal Meyakinkan Si calon pembeli Bahwa produk Andalan yang terbaik Tentu saja Tanpa harus Menjelekan kompetitor Atau produk yang lain Yang kedua adalah Sales pemula Harus buat Daptar calon pembeli Sebelum sales Menawarkan produk Maka tentu saja Butuh sasaran Kepada siapa produk tersebut Akan kita tawarkan Siapa saja Calon pembeli Kita yang akan Kita tawarkan Untuk Diperlukan Sebagai Sales Membuat Daptar calon pembeli Beri tanda Ke nama-nama Yang sudah kita tawarkan Kemudian kita Follow up Kembali Jika mereka Belum membeli Maupun sudah membeli Karena Di kemudian hari Barangkali Mereka akan Kembali Membeli produk kita Nah Daptar calon pembeli ini Sangat penting Karena Menjadi Acuan Sales Kepada siapa Produk tersebut Akan dijual Yang ketiga Adalah Sales Pemula Harus memiliki Mental kuat Tetap Melayani Terbaik Meskipun Sering Ditolak Pernah dengar Kalimat Seperti ini Kalau mau Jualan tuh Harus Tebel muka Tebel muka Ini bukan Sekedar Kalimat Biasa Tetapi Ini ada Realita Yang terjadi Dunia Berjualan Seringkali Sales sudah Buang waktu Tenaga Kadang-kadang Uang Berharap Si calon pembeli Akan membeli Produk Tetapi Ternyata Ujung-ujungnya Tidak Jadi Beli Nah Saat Situasi Seperti ini Harus Memiliki Mental yang Kuat Bagi Sales yang Cari Nasabah Biasanya Sering Ditolak Jangan Kutus Asa Teruslah Berjuang Lakukan Yang Terbaik Tidak Ada Kesuksesan Yang Didapat Dengan Mudah Nah Yang Keempat Adalah Sales Pemula Harus Belajar Bangun Komunikasi Dengan Calon Pembeli Selain Menguasai Produk Kemudian Menjelaskan Kepada Calon Pembeli Memang Sangat Penting Dalam Berjualan Tetapi Bukan Satu-satunya Cara Dalam Berjualan Dan Cara Ini Sifatnya Jangka Pendek Atau Bisa Dibilang Untuk Transaksi Satu Kali Tentu Saja Sebagai Sales Ingin Transaksi Yang Berkelanjutan Dan Untuk Bisa Berkelanjutan Dibutuhkan Kemampuan Membangun Komunikasi Dengan Calon Pembeli Bukan Sekedar Basa-basi Atau Tetapi Komunikasi Yang Tulus Terkadang Pembeli Setia Tetap Membeli Produk Kita Bukan Hanya Karena Produk Yang Kita Dijual Bagus Atau Harga Murah Akan Tetapi Hubungan Dan Komunikasi Kita Yang Terjalin Baik Dan Yang Kelima Adalah Sales Pemula Harus Mampu Melihat Kondisi Calon Pembeli Dibutuhkan Kepekaan Untuk Mampu Melihat Kondisi Calon Pembeli Lihat Apa Yang Dibutuhkan Calon Pembeli Menawarkan Produk Sesuai Kebutuhan Dan Kondisi Calon Pembeli Jadilah Sales Yang Terbaik Bertekunlah Lakukan Yang Terbaik Jangan Mudah Menyerah Tidak Ada Kerja Keras Yang Tidak Menghasilkan Salam Sukses Salam Sales Pemula Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai